Dari kesan pertama, first impression aja tadi saya lihat, wah ini mantap ini Dimas. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Sulaiman sudah hadir dalam orkest virtual yang nantinya saya akan berikan berbagai pertanyaan tentang sebelum masyarakat Indonesia dengan Belgia maupun Uni Eropa. Dan tentunya kita harus memulai dengan kondisi yang sekarang semakin mengerikan dalam konteks Indonesia, yakni pandemi COVID-19. Nah tentunya saya ingin tahu bagaimana kondisi COVID-19 di Belgia maupun Luxembourg yang negara akreditasi wakil. Baik, terima kasih Dimas. Nanti juga mungkin kita beri kesempatan Bu Dara kalau beliau ingin menambahkan beberapa hal melengkapi. Tama-tama doa kami di sini mudah-mudahan keadaan, situasi, dan kondisi pandemi COVID-19 di tanah air semakin baik. Walaupun akhir-akhir ini berdasarkan berita-berita yang ada, menurut berita cukup mengkhawatirkan, namun mudah-mudahan tidak seperti yang digambarkan media barangkali. Insya Allah. Dan kalau kita berbicara mengenai situasi di wilayah akreditasi di Belgia, dapat kami sampaikan ya Alhamdulillah di sini situasinya sudah mulai membaik sampai saat ini. Namun juga Bu Dara ingatin saya, kita masih nunggu lagi nih dua minggu setelah Euro 2020 ini. Karena kan kalau lihat di TV, bagaimana penonton sepak bola di berbagai stadion di Eropa kan kita lihat puluhan ribu. Walaupun mungkin sebagian besar mereka sudah dapat dosis pertama, sudah ada PCR test. Namun kita lihat juga dengan begitu cepatnya varian delta berkembang ya mudah-mudahan jangan sampai lah nanti masuk lagi ke fase ketiga. Namun kalau kita lihat per hari ini berdasarkan data, jadi saya baca aja ya Dimas ya datanya. Jadi kondisi saat ini terus membaik. Rata-rata tingkat penurunan kasus sebesar 21 persen dibandingkan periode sebelumnya. Jadi total kasus per hari sekarang ini 351, turun 8 persen dibandingkan dengan dua minggu sebelumnya. Kemudian yang meninggal itu total di Belgia ada 25.173. Kemudian kematian per hari itu tiga orang, turun 40 persen. Kemudian total yang dirawat di rumah sakit per 30 Juni 2021 itu ada 351. Kemudian pasien yang masuk ke rumah sakit perharinya itu 21,3, turun 31 persen. Kemudian kalau kita berbicara mengenai vaksinasi, nah ini juga yang menarik. Dari total penduduk yang eligible untuk divaksinasi itu ada kurang lebih 10,8 juta lah. 10.796.000. Yang sudah mendapatkan dosis pertama itu 7.076.000. Jadi sekitar 76 persen. Kemudian yang sudah dapat dua-duanya, ataupun mungkin itu 3.971.44 persen. Dan alhamdulillah kalau kita di KBRI, teman-teman rata-rata sudah mendapatkan vaksin yang pertama. Insya Allah saya minggu depan dapat vaksin yang kedua, AstraZeneca. Yang sudah lengkap itu Pak Dubes, beliau sudah dapat dua kali, beliau Pfizer. Dan mudah-mudahan di akhir Juli nanti teman-teman kita di KBRI sudah hampir mendapatkan hampir 90 persen lah dua kali divaksin. Sehingga keadaan nanti dengan demikian, kita yang tadinya work from home-nya dalam seminggu itu ada dua kali work from home, kemudian tiga kali work from office. Nanti insya Allah mudah-mudahan kembali ke normal. Kita bilangnya new normal ya, Dimas ya. Bukan normal tapi new normal. Karena sekarang sudah ada edaran dari Kementerian Luar Negeri Belgia yang kalau dua minggu lalu itu masih statusnya obligatori, wajib untuk bekerja dari rumah. Nah sekarang sudah turun ke status rekomendasi, jadi direkomendasikan. Jadi bisa iya tergantung dari situasi dan kondisi dari masing-masing kedutaan. Kemudian kita melihat juga perkembangan yang cukup positif, mengebirakan di sini. Pemerintah Belgia sudah menerbitkan ketentuan mengenai relaksasi. Mereka sebutkan relaksasi liburan musim panas berlaku mulai 9 Juni dan sudah disusun relaksasi secara bertahap hingga September 2021. Kita bisa lihat beberapa tahap-tahapnya. Mulai dari 9 Juni itu restoran sudah dapat dibuka. Jadi kalau sebelumnya hanya boleh di luar, sekarang di dalam juga sudah boleh. Kemudian masing-masing meja, 4 orang dulu sebelumnya, sekarang sudah boleh lebih. Kemudian jam buka teras itu jam 8 pagi hingga jam 11.30 malam. Kemudian jam tutup restoran, di dalam jam 10 malam, kalau memang restoran cuma hanya di dalam. kemudian tidak ada batasan untuk total pelanggan di teras. Tetapi tetap harus mentaati protokol kesehatan dengan jarak antar meja adalah 1,5 meter. Pelanggan akan dilayani di meja masing-masing, tidak boleh memesan langsung. Kemudian staff restoran wajib menggunakan masker. Pelanggan wajib menggunakan masker jika ke hall atau ke koridor ataupun toilet restoran. Kegiatan di lapangan pusat kebugaran olahraga, kasino, ataupun sinema, tempat-tempat bowling itu sudah dapat dibuka kembali. Kemudian kerja dari kantor, WFO sudah diperbolehkan 1 kali dalam 1 minggu. Maksimal 20% staff dalam 1 hari. Tadi memang yang tadinya sangat menjadi kewajiban, sekarang sudah rekomendasi. Kemudian kita lihat juga tanggal 27 Juni, nanti WFH tidak akan bersifat wajib, tapi rekomendasi mulai 27 Juni yang lalu. Kegiatan dalam ruangan dapat dilakukan dengan maksimal 2.000 orang, dengan prokes, bermasker, dan duduk dengan jarak yang cukup. Kegiatan di luar ruangan dapat dilakukan maksimal 2.500 orang, dengan prokes, bermasker, dengan jarak yang cukup. Kemudian belanja tidak dibatasi lagi waktunya, dan dapat dilakukan dalam kelompok. Karena selama sebelum-sebelum ini, kalau belanja itu tergantung ukuran dari tokonya, kalau biasanya dibatasi, kalau tokonya yang misalnya luas sekitar 25 sampai 40 meter, itu paling hanya boleh 2 customer, yang lainnya nunggu di luar. Jadi keluar satu, satu masuk. Jadi jangan bingung kalau di minggu lalu, ataupun bulan lalu ke Brussels, di toko-toko, misalnya di toko Buceri, di toko Bakery, ada antrean seperti antrean sembako. Jadi memang begitu. Jadi semuanya dibatasi. Kemudian juga sebelumnya juga ke supermarket, yang boleh hanya 1 orang, kemudian setelah itu boleh 2 orang. kemudian kita lihat olahraga anak-anak muda, kegiatan anak muda dapat dilakukan maksimal 100 orang, dan boleh kegiatan menginap diperbolehkan. Olahraga non-profesional sudah dapat dilakukan secara lebih leluasa. Kegiatan keagamaan, pernikahan, dan penguburan dapat dilakukan dengan maksimal 200 di dalam ruangan, dan 400 di luar ruangan. Ini mulai 27 Juni yang lalu ya, berapa hari yang lalu. Kemudian per 30 Juli nanti, kegiatan dalam ruangan dapat dilakukan dengan maksimal 3.000 orang, dengan prokes, bermasker, dengan jarak tentunya 1,5 meter. Kegiatan di luar ruangan dapat dilakukan maksimal 5.000 orang, kegiatan anak muda dapat dilakukan maksimal 200 orang, dan kegiatan menginap diperbolehkan, kalau ada camping, ada apa sebelumnya nggak boleh. Terutama musim panas kan tentu banyak anak-anak muda yang akan camping. Kemudian resepsi di dalam ruangan dapat dilakukan dengan maksimal 200 orang, dengan prokes. Kemudian pameran dagang dapat dibuka kembali, karena terserang hampir setahun ini, beberapa pameran-pameran dagang yang besar di Brussel, trade fair, tidak jadi dilakukan karena situasi pandemi, dan walaupun beberapa ada yang melakukan secara virtual, kemudian per 13 Agustus nanti, kegiatan yang lebih besar dapat dilakukan, seperti festival diselenggarakan di luar ruangan, dapat dilakukan selama menerapkan prokes, disediakan testing, peserta sudah divaksin, atau dengan bukti tes PCR negatif, peserta harus menunjukkan COVID safety ticket, dan kemudian nanti per 1 September, pasar kaget atau flea market sudah dapat dilakukan dengan lebih leluasa, itu juga salah satu hiburan menarik kita biasanya, kemudian kegiatan yang lebih besar, seperti festival yang diselenggarakan di luar ruangan, sudah dapat dilakukan selama menerapkan prokes, tadi harus testing, peserta sudah divaksin, atau dengan bukti tes PCR negatif, dan nanti juga mulai 1 Juli, nanti kita akan ada di sini, mulai kemarin ada semacam, apa istilahnya ini, EU Digital COVID Certificate, jadi kita sudah punya ini nanti, saya sebenarnya sangat juga ingin menjadi seorang diplomat nanti in the future, semoga bisa tercapai insya Allah, jadi mungkin saya langsung tanya kepada seseorang yang sudah profesional, yang senior dalam bidang diplomasi, bagaimana cara terbaik untuk mencapai cita-cita dan mimpi ini? Baik, amin, amin, insya Allah, mudah-mudahan tercapai ya Dimas, saya yakin pasti tercapai ya, apalagi dengan melihat bahasa Inggrisnya fasih, bahasa Mandarinnya juga fasih, bahasa Arabnya juga bagus, itu Dimas sudah memiliki modal yang kuat, dari kesan pertama, first impressionannya tadi saya lihat, wah ini mantap ini Dimas, mudah-mudahan bisa masuk, diterima sebagai diplomat, nah kembali lagi saya mungkin juga hanya bisa berbicara pengalaman pribadi, mungkin masing-masing orang berbeda, kalau saya melihat tentu yang pertama, kita harus punya passion, mencintai, jadi memang kita senang dengan profesi ini Dimas, jadi kalau kita sudah menyenangi, tentunya yang kita rasakan berat, ya palingan mudah-mudahan itu bisa kita atasi, kemudian yang kedua, tentunya kita harus dalam tanda kutip itu harus responsif lah barangkali ya, karena dengan segala kejadian, baik itu di tanah air maupun di wilayah akreditasi, karena terserang kalau kita lihat referensi-referensi yang lama kan, juga politik luar negeri itu adalah kepanjangan dari dalam negeri, refleksi dari apa yang terjadi dalam negeri, kadang-kadang itu yang juga nanti akan menjadi topik bahasan yang ada, selain mungkin perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia internasional harus kita ikuti. Nah terus terang, kita harus rajin membaca, mengikuti berita-berita, jangan sampai ada satu kejadian di tanah air, terutama di era saat ini semuanya bisa langsung viral, jadi nggak ada itu nanti kalau ditanya, aduh kita nggak tahu, atau saya cek lagi, ya boleh sih saya cek, tapi setelah itu kita harus segera bisa respon. Kalau saya bandingkan dengan kembali waktu saya baru masuk Deplu, memang itu masih ada excuse, karena tadi kan internet juga masih terbatas, kemudian belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada website-website, jadi kadang-kadang semuanya masih tergantung dengan yang konvensional, dari berita, dari radio, dari TV, yang mungkin kadang-kadang bisa telat kita dapat info. Tapi kalau sekarang ini kan real time, satu detik terjadi di Indonesia, detik yang sama juga di Eropa bisa langsung tahu. Jadi kembali lagi memang kita harus alert, harus pasang kuping, pasang telinga, apa yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama di wilayah akreditasi, dan kembali lagi tantangan juga, ini mungkin bisa masuk tantangan, juga sekarang itu tidak ada lagi yang namanya perbedaan waktu, Dimas, kalau dulu kan mungkin karena tidak ada WA, tidak ada telepon, tidak apa, jadi ah, ini kan malah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.